DIPERSEMBAHKAN OLEH Sosok memberani, berintegritas, dan rela berkorban demi menegakkan keberanan dan keadilan. Sosok tersebut juga dijaring melalui Hugeng Awards. Berdasarkan lebih dari 10.000 usulan masyarakat, akan dipilih pewaris semangat Jenderal Hugeng di lima kategori, yaitu berintegritas inovatif, berdedikasi, pelindung perempuan dan anak, serta tapal batas dan pedalaman. Dalam rangka meningkatkan semangat pengabdian dan nilai-nilai kejuangan, Polri melaksanaan pembinaan tradisi, pemulihaan nilai-nilai tribrata, jiarah dan tabur bunga. Kami juga melaksanakan anjang sana kepada tokoh-tokoh dan keluarga besar Polri. Sebagai wujud kesadaran umat beragama dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maisa, Polri menyelenggarakan lomba bidang keagamaan yang diikuti oleh anggota Polri, meliputi lomba da'i, menyanyikan lagu rohani, membaca seloka dan kitab suju. Untuk mendoakan para pemimpin bangsa dan masyarakat, senantiasa diberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan demi memwujudkan cita-cita bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan puncaknya hari ini lebih dari 200 ribu utama undangan dan masyarakat hadir di Monas untuk memberikan hari ulang tahun Polri, sekaligus menikmati basar UMKM serta pesta rakyat sebagai wujud kedekatan Polri dengan masyarakat. Dalam upacar ini, kita melihat peragaan alamat sus dan defile kepolisian yang menunjukkan kesiapan Polri dalam melaksanakan tugas pengabdian, dilanjutkan dengan kegiatan sekurun. Mohon izin Bapak Presiden, setelah acar ini terdapat pertunjukan kolosal yang memadukan peragaan Polri, tarian, dan lagu Nusantara tentang persatuan dan kesatuan demi Indonesia Maju. Harapannya rangkaian Hari Bayangkara dapat memacu semangat Polri dalam melaksanakan tugas pengabdian, sekaligus mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa sebagai modal kekuatan demi memwujudkan Indonesia Mas 2045. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI dan DPD RI, Kementerian, Lembaga, TNI, Pemerintah, Daerah, Mitra Kerja, Toko-Toko Ormas, OKP, Buruh, NGO, Aktivis, mahasiswa, serta seluruh elemen masyarakat. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Polri beserta keluarga dimanapun bertugas. Kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan tugas masih banyak terdapat kekurangan dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik, saran, serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat. Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjadi bayang karasjati yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk kemajuan Indonesia. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan peninggungan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hari Haji Nasaruddin Umar MA, selaku Imam Besar Masjid Istiqlal. Hari Bayangkara tahun 2024, tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon berkahmu agar acara hari ini berlangsung dengan baik dan lancar serta memberikan dampak positif khususnya kepada sekenap keluarga besar Bayangkara. Hambamu juga bersyukur karena Polri beserta para terkait lainnya bisa mengawal dan mengamankan pesta demokrasi besar bangsa kami tahun ini dengan baik, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode mendatang. Ya Allah, ya Allah. Kepada kami, keluarga besar Bayangkara, untuk memikul amanah dan tanggung jawab yang dibebankan negara kepada pundaknya. Bantulah kami untuk mewujudkan Polri Presisi yang ideal guna mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia emas sesuai dengan obsesi tema Harla Bayangkara tahun ini. Kami juga memohon, bukakanlah pintu hati dan berikanlah kesadaran kepada sekenap warga bangsa kami untuk mau mengakui dan mensyukuri nikmat dan karunia berupa keamanan, ketenangan, dan ketenteraman yang telah diupayakan oleh anak-anak bangsanya sendiri. Sinergikanlah hati dan pikiran kami agar bisa terus-menerus berkreasi dalam upaya mengangkat citra dan martabat bangsa kami. Ya Allah, ya kawi, ya mati, masih panjang jalan yang kami akan tempuh dan masih terbentang luas tantangan yang kami hadapi baik tantangan global maupun tantangan internal di negeri kami. Sebesar apapun tantangan dan cobaan itu, jika engkau selalu hadir mendampingi kami, maka insyaAllah akan lebih mudah kami melewati itu semua dengan tegar dan baik. Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirat ya sanatina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut bersama Tumpang Bayangkara. Tumpang Bayangkara. Hadirin kami hormat, dalam rangka mencari hadis bayangkara yang ke-78. Mari kita sambut bersama sebuah simbol keberagaman dan kesatuan bangsa Indonesia melalui hadirnya Tumpeng Bayangkara Kita saksikan bersama 38 penari Dengan angkung mengiringi Tumpeng Bayangkara Yang melambangkan 38 provinsi Yang ada di Indonesia Inilah wujud Keberagaman budaya Kekayaan dan tradisi Dari Sabang sampai Maroke Dari Miangga Hingga Pulau Rote 38 penari Mengiringi kereta kencana Yang membawa Tumpeng Bayangkara Dengan penuh keanggunan Mereka melambangkan Persatuan seluruh Nusantara yang utuh dan harmonis Tumpeng Bayangkara ini Juga menjadi simbol persatuan Di antara perbedaan suku Ras, bahasa Dan agama Namun tetap bersatu Dalam satu kesatuan yang kokoh Dan tak terpisahkan Kereta kencana ini Diiringi oleh Delapan satuan kerjaan polisian Yang setia Akan dedikasi dan pengabdian Dalam melaksanakan Pemeliharaan masyarakat Penegakan hukum Serta memberikan perlindungan Pengayuman Dan pelayanan Kepada negara Dan seluruh masyarakat Indonesia Untuk mendukung Pertumbuhan ekonomi Inklusif Dan berkelanjutan Pemirsa Yang dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar Saat ini Pemirsa yang sedang berlangsung Di kawasan Monas Jakarta Adalah Prosesi pemotongan Tumpeng Bayangkara Inilah Tumpeng Bayangkara Pemirsa yang dibawa Di atas Sebuah kereta kencana Dan diiringi Oleh 38 penari 38 penari ini Melambangkan Menggambarkan 38 provinsi Se-Indonesia Yang tentunya Menjadi sebuah harapan juga Bahwa Nusantara Akan terus bersatu Kita lihat bersama Pemirsa Inilah Momen Tumpeng Bayangkara Yang akan dibawa Ke area Panggung utama Dan nantinya Akan Dilakukan Prosesi pemotongan Tumpeng Langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Dalam prosesi Pemotongan Tumpeng Bayangkara Ini Pemirsa Presiden Joko Widodo Akan didampingi Oleh Panglima TNI Dan juga Tentunya Oleh Kapolri Dan nantinya Tumpeng Atau bagian Tumpeng Yang sudah Dipotong Oleh Pak Presiden Ini Kemudian Akan Diberikan Kepada Kapolri Lalu Dari Kapolri Akan Diserahkan Ke Perwakilan Penerima Tumpeng Dari Anggota Polri Pemirsa 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 Pemotongan Tumpeng Pertama Pemotongan Tumpeng Pertama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Dilanjutkan Pemotongan Tumpeng yang kedua Diserahkan kepada Ibda Adira Rizki Nugro Inilah pemirsa prosesi pemotongan tumpeng Bayangkara Yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Ada sejumlah makna dalam prosesi pemotongan tumpeng Bayangkara ini pemirsa Dan mungkin untuk mengetahui apa sebetulnya harapan, doa Di hari Bayangkara ke-78 ini saya masih bersama dengan narasumber saya Disini ada Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko Patruno Ini kita masih saksikan ya prosesi pemotongan tumpeng Bayangkara masih berlangsung Mungkin bisa diceritakan Pak apa kemudian yang menjadi doa Ini kan artinya sudah resmi begitu ya kita merayakan hari Bayangkara ke-78 Doa bagi institusi Polri Pak di usianya yang baru Iya terima kasih Mbak Marcel tentunya pada sambutan Bapak Kapolri Tadi pada kalimat arahan Bapak Presiden Tentu Bapak Kapolri berkomitmen setia mengabdi, melindungi dan melayani masyarakat Tentu ini menjadi tujuan harapan Polri menjadi lebih baik di tengah-tengah masyarakat Dan tentu juga apa yang diharapkan masyarakat juga dapat terwujud Tentu ini menjadi bagian daripada cita-cita dan doa yang luhur Dan kemudian juga sesuai dengan amanah undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang kompulsi negara Republik Indonesia Begitu Mbak Marcel Masih soal tumpeng juga nih Pak tadi kan diiringi oleh 38 penari Melambangkan 38 provinsi se-Indonesia Kalau dalam konteks Polri artinya ini kan ada polda-polda yang juga beserta dengan jajaran Ini terus bersinergi melakukan tugas-tugasnya Bagaimana kemudian ke depannya Polri terus memperkuat soliditas di internal Sinergitas bersama dengan lembaga-lembaga lainnya di tingkat daerah seperti apa Pak? Ya tentunya tadi Bapak Kapolri juga terkait apa yang menjadi sambutan beliau Harapannya Mabes Polri ini kan juga dengan polda jajaran Ada 38 provinsi Ini tadi tumpeng menggambarkan ada 38 yang menandakan angka ini adalah 38 provinsi Ini wujud soliditas Polri secara internal Bagaimana berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Tentunya setia untuk tetap mengabdi, melayani dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Terkait dengan kolaboratif Era saat ini adalah memang sudah menjadi era kolaboratif Kita ketahui banyak contoh Ketika bangsa ini menghadapi suatu ancaman terkait dengan kesehatan misalnya COVID-19 Secara pentahelix kolaboratif adalah satu solusi Satu solusi disitu ada pemerintah Ada TNI Polri, ada akademisi Ada tokoh masyarakat termasuk dengan media Tentu ini menjadi komponen yang harus kuat Satu sama lain saling menguatkan 38 provinsi juga menggambarkan kekayaan Hasanah atas budayaan, kekayaan alam Ini menjadi suatu modal besar bangsa Indonesia Tentunya menjadi kembali lagi Percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menyongsong Indonesia Mas 2045 Tentunya Polri mendukung dalam aspek keamanan bagi bangsa ini Sedikit menyinggung terkait dengan sambutan Kapolri juga Pak Truno Tadi salah satu hal yang cukup menarik ya kita sempat diskusikan di balik layar begitu Adalah Polri ini tidak anti kritik Begitu ya kita tahu di era keterbukaan sekarang artinya masyarakat tentunya bebas dalam menyampaikan kritik Baik secara langsung ataupun di media sosial begitu Bagaimana kemudian Polri menghadapi begitu dinamisnya kritik saat ini Bahkan bisa dikatakan siapapun sekarang bisa dihujani oleh kritik nih Pak Bagaimana Polri menghadapi kritikan dari masyarakat? Iya tadi kami sampaikan Bapak Kapolri mengharapkan Polri ini menjadi institusi yang modern Organisasi yang modern salah satunya adalah organisasi yang terbuka Perkembangan teknologi membuka informasi dan komunikasi yang sangat global Kemudian tantangan tersendiri inilah yang menjadi bagaimana di era demokratisasi Tentu banyak peningkatan-peningkatan termasuk salah satunya kontrol sosial semakin menjadi kuat Di antaranya adalah media Kemudian juga demokratisasi setiap masyarakat juga bisa memberikan pandangan pendapatnya Namun ada nilai-nilai dimana nilai-nilai yang perlu kita jaga Tadi sebagai cooling system, Polri menjaga cooling system Tentunya menilai segala sesuatu itu ada kebijakan Bapak Kapolri terkait dengan program presisi Ada prediktif, responsibilitas, kemudian transparansi berkeadilan Presisi awalan prediktif tentu mampu melihat dinamika secara cepat Segala cepat perubahan, ini era vuka, era tuna Tentu ketidakpastian menjadi tantangan tersendiri, maka kita harus adaptif Organisasi yang adaptif tentu menjadi organisasi yang akan menjadi organisasi yang diharapkan masyarakat Kemudian juga responsibilitas Dalam hal memberikan suatu tekad tadi Bapak Kapolri sampaikan Setia untuk mengabdi, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat Tentu menjadi komitmen Di era digital pun kita memberikan salah satu terakhir ada grand launching Terkait dengan penyenggaran event secara digital Ini juga bagian daripada respon Polri untuk melihat era digital Namun ini juga pada era digital menjadi satu kedaulatan bangsa Indonesia Ini satu frame yang sama Kemudian yang ketiga transparansi keadilan Tentu perbaikan-perbaikan dan peningkatan kemampuan dalam penegakan hukum Ini juga menjadi bagian daripada untuk membuat masyarakat menjadi bagian yang kemudian mendapatkan rasa keadilan Sehingga capainya untuk pemeliharaan, keamanan, keamanan, keamanan masyarakat Bangsa ini tercapai seperti itu Mbak Marcel Artinya Polri terus siap dan akan tetap siap menerima kreditnya Pak? Selalu setia mengabdi dan melayani masyarakat Baik, mungkin ini yang juga sedang jadi sorotan publik secara luas ya Pak Bahkan jadi fokus dari pemerintahan saat ini Kalau kita bawa ke konteks isu ya Pak Adalah pemberantasan judi online Ini masih hangat ya pembentukan Satgas pemberantasan judi online Dan Polri punya peranan penting juga di Satgas ini Apa kemudian yang akan jadi strategi, komitmen Polri ke depannya dalam pemberantasan judi online? Karena kalau kita kaitkan dengan tema juga Pak, ini sangat berbahaya begitu bagi perekonomian kita juga ya Bagaimana Pak? Ya, perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi Kita harus melihat dulu dari aspek positif Namun tidak menutup juga ada aspek negatif Tentu bagaimana memprediksi ini dan kemudian melakukan responsibilitasnya harus bagaimana cara bertindaknya Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan judi online ini karena perkembangan teknologi Semua siapapun bisa mengakses Kemudian kedua, kita menghadapi tantangan global dan regional secara nasional Seperti apa? Ada beberapa negara, sistem negaranya adalah sistem hukum yang berbeda Artinya ada beberapa negara yang melegalkan suatu kegiatan perjudian Dengan mengisolirkan sistem hukumnya lah ya Saya tidak membahas ke situ Tetapi, di satu sisi dampak dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi ini Ini juga berdampak Tentu dibutuhkan kolaboratif tadi Bapak Presiden telah mengeluarkan keputusan Presiden tentang Satgas Perjudian Daring Tentu salah satunya Polri menjadi Yaitu Bapak Kapolri Ketua Harian Penagakan Hukum Dimana di bawahnya ada pelaksananya adalah Bapak Kabar Eskrim Kemudian juga disitu ada Satgas Sub-Satgasnya adalah pencegahan Disitu ada dua yang dilibatkan juga Polri Yaitu Itwasum dan juga Div Propam Artinya dari aspek pengawasan secara internal Kemudian juga memberikan masukan dalam aspek pencegahan Ini juga diberikan oleh Polri Jadi, pekerjaan yang bersifat kolaboratif Tentu hasilnya akan lebih optimal Walaupun komitmen Kapolri telah menegaskan Kita akan berantas perjudian online ini atau Daring Dan kemudian juga secara internal Bapak Kabar Eskrim Propam juga sudah menyampaikan komitmen Tentunya ini menjadi bagian Bersama-sama seluruh realman masyarakat Ayo, mari kita bersama-sama Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Hindari ini semua Karena tadi dari aspek kehidupan sehari-hari Secara aspek sosial Juga pada perekonomian ini juga Menjadi bagian tantangan tersebut Dan bahkan merugikan Ini yang perlu di garis bawah Dan tentunya dalam kasus ini Ada kompleksitas tersendiri begitu ya Pak Seperti tadi Pak Terno sebutkan Ada perbedaan mungkin Apa yang diterapkan di negara lain Berbeda dengan di negara kita Dan ini bisa dibilang juga kejahatan transnasional ya Pak Nah tapi kalau kita mengambil sudut pandang dari penegakan hukumnya di dalam negeri Penegakan hukum yang seringkali publik menagih agar tidak tebang pilih Nah bagaimana dalam kasus-kasus judi online ini Pemberantasannya Polri betul-betul memastikan bahwa tidak ada tebang pilih disini Betul sekali Jadi beberapa contoh Polda-Polda jajaran ya Sesuai dengan arahan Bapak Kapolri Sudah komitmen untuk pemberantas Kemudian juga dari baris krim Terakhir kami mengungkap ya Tiga website Yang memang terkait dengan Perjudian daring Ini juga ada beberapa yang bersifat transnasional ya Kemudian juga ini menjadi bagian komitmen Terakhir Bapak Kabar Eskrim sudah menyampaikan Mari kita sama-sama Bagaimana berkolaborasi Menjadikan ini suatu langkah bergerak bersama Untuk menuntaskan terkait dengan Bisa dikatakan ini kan adalah suatu penyakit sosial ya Maka semua ikut serta bertanggung jawab Dan tentu juga mendapatkan perhatian kami apresiasi Terima kasih juga mohon doa juga Kepada tokoh-tokoh ulama Ini juga sudah menyampaikan terkait dengan apapun Kegiatan ini atau perjudian daring ini adalah Dilarang oleh agama Tentu dari aspek hukum positif juga kita bisa melihat dari dasar itu dulu Sehingga masyarakat mari bersama-sama Mendukung apa yang menjadi Merugikan dan bahkan merugikan secara aspek kehidupan sosial Ataupun juga bagi perekonomian bangsa ini Mari kita bersama-sama mewujudkan tadi Menyongsong untuk Indonesia Emas 2045 Itu kalau kita berbicara soal salah satu konteks kasus Gitu ya Pak yang jadi perhatian publik saat ini Nah baik ini yang juga selalu menjadi komitmen Polri ya Bagaimana tadi sudah disebutkan kolaborasi Dan juga sinergitas antara Polri dengan TNI Bagaimana saat ini Pak melihat sinergitas yang terjalin Dan terus mempertahankan bahkan meningkatkan ke depannya Alhamdulillah untuk sinergitas Kemudian juga tadi Bapak Kapolri menyebutkan Pada sambutannya ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan olahraga Seni Bahkan tadi ada salah satu tayangan yang kita bisa lihat Terjun Payung Dengan empat angkatan Baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara Termasuk kepolisian Ini bagian daripada sinergitas Mungkin ini bukan suatu hanya lambang Tetapi dalam kehidupan aspek keseharian Sampai dengan ke pelosok Terujung, terdepan, terluar Di situ ada babin sah, ada babin kaptik mas Ini sudah melakukan kolaboratif Secara mendasar di tengah-tengah masyarakat Begitu pula sampai berjenjang ke atas Kuramil, Polsek, Polres, Kodim, Kodam dan juga Polda Bahkan di tingkat sampai dengan Mabes Polri Dan tentunya di TNI pada tingkat Mabes Di tengah begitu banyaknya agenda penting Kedepannya Pak, kita singgung lagi terkait dengan Pilkada Serentak Atau juga ada transisi pemerintahan kedepannya Artinya sinergitas ini Apakah bisa menjadi salah satu kekuatan utama Untuk menjalankan agenda yang genda besar kedepannya Ya, betul sekali Tentu apa yang menjadi hak konstitusi Tadi Bapak Kapri juga menyampaikan Bahwasannya baru saja kita melewati tahun demokrasi Dimana semua bisa berjalan dengan baik Tentu hadapan kedepan masih ada pilkada Ini menjadi modal utama Sebagai contoh kolaboratif, sinergi, soliditas Tidak hanya TNI Polri Bahkan ada pemerintah daerah, kementerian lembaga, stakeholder lainnya Termasuk seluruh elemen masyarakat Ini menjadi bagian yang penting Penguatan untuk merkokoh Dan Polri dan TNI tentunya memberikan suatu Sistem cooling system Cooling system yang bagaimana tetap Ini kedaulatan tetap terjaga Kebinekaan tetap terjaga Karena ini kebinekaan adalah sebagai suatu modal kekayaan Dan juga modal bangsa ini menjadi bangsa yang besar Untuk menjaga Terus menjaga kebinekaan Kesatuan yang tentunya juga dibutuhkan dalam Lagi-lagi mempercepat Adanya transformasi ekonomi Kalau kita singgung lagi Pak Terkait dengan transformasi Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif Berkelanjutan Apa yang Polri menjadi komitmen Polri ingin diberikan Untuk masyarakat dalam rangka Memperkuat UMKM misalnya Atau memperkuat ekonomi kerakyatan Apa yang menjadi program dari Polri Untuk memperkuat dari sisi ekonomi Pak? Pada salah satu contoh kegiatan dalam rangkaian Hut bayangkar ke-78 tahun 2024 ini Bapak Kapolri juga memberikan program-program Di antara juga termasuk tadi disebutkan ada UMKM Termasuk hari ini Hari ini kita siapkan UMKM-UMKM di bot-bot yang dibatkan masyarakat Dan juga untuk masyarakat Dan kemudian juga meningkatkan Apa yang menjadi Kendala-kendala di lapangan Seperti contohnya adalah sumber air Di wilayah NTT Di wilayah Jogja Dan lain-lain yang memang Tingkat kesulitnya tinggi Kemudian dulu ditemukan titik air Kemudian itu menjadi sumber air Dan kemudian juga sekarang sampai dengan disalurkan Ini juga menjadi suatu inklusif Terlibatan inklusif dan berkelanjutan Ini juga dari aspek ekonomi Ini juga akan menumbuh kembangkan kepada masyarakat Tentu kita ketahui Banyak hal-hal program Seperti juga Kegiatan-kegiatan Bakti sosial Bantuan sosial Bahkan bakti kesehatan Tentu ini menjadi bagian daripada Polri Untuk memberikan wujud layanan dan perlindungan kepada masyarakat Itu Mbak Marsha Inklusifitas tadi itu ya Pak Bagaimana melibatkan Atau melihat Kondisi di seluruh daerah begitu Bukan hanya di kota-kota besar mungkin ya Tapi juga di wilayah-wilayah 3T Terdepan, terluar Yang masih tertinggal Ini juga tidak luput dari Bagaimana Polri memberikan perhatian Seperti itu ya Pak Nah ini juga yang Mungkin menarik Kalau kita lihat di acara pada hari ini Polri di hari Bayangkara ke-78 Turut mengundang Kepala Atau pimpinan dari Seluruh kementerian Lembaga Tadi kita lihat ada Ketua DPR Ketua MPR DPD Kemudian juga Para menteri Bahkan yang juga menarik Ini adalah kehadiran dari Bapak Prabowo Subianto Sebagai Yang diperkenalkan oleh Pak Jokowi Sebagai presiden terpilih Ini artinya kan ada Sebuah Persiapan Transisi Pemerintahan Kedepannya Di bulan Oktober tahun ini Bagaimana Polri Mempersiapkan diri Pak Di tengah Transisi pemerintahan Ya Polri Satyaha Prabu Setiap Badan Negara Dan Pimpinan Setiap Estafet Kepemimpinan Seperti terlalu Pernah dijelaskan oleh Bapak Kapolri Sejak presiden pertama Kedua Sampai dengan Kekinian Ini adalah Suatu hasil Konstitusi Secara konstitusional Hak-hak masyarakat Melalui Pemilu Tentu Polri Dari mulai awal Menjamin Pelaksanaan Sampai dengan hasil Dan putusan Ini menjadi kewajiban Untuk sama-sama Kita mengamankan Diluar daripada Kita melakukan Pulling System Maka Bapak Kapolri Tadi mengapresiasi Terima kasih Kepada seluruh elemen Masyarakat Stakeholder Kementerian Tokoh-tokoh Partai Politik Semuanya Bisa menjaga Stabilitas Keamanan Sehingga terwujud Nantinya Menjadi pemerintahan Yang baru Dan tentunya Bapak Kapolri Sudah Mewujudkan Dalam aspek Cooling System Dan kemudian Juga dalam aspek Keamanan Yang sudah diwujudkan Bersama-sama Kolaboratif TNI Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Dan seluruh elemen Masyarakat Seperti itu Ini akan terus Mengawal Apapun yang menjadi Program dari Pemerintahan yang satu Ke transisi Pemerintahan berikutnya Seperti itu ya Pak Trono Kita sudah menjelang Keakhir dari Perbincangan kita Di live event ini Pak Trono dan juga Pemirsa Mungkin bisa disampaikan Dari Polri Apa pesan Untuk masyarakat Di hut Bayangkara Ke 78 Tahun ini Pada hut Bayangkara Ke 78 Tahun 2024 Polri Tentunya Mengapresiasi Kepada seluruh Elemen masyarakat Termasuk Teman-teman media Tokoh-tokoh agama Tokoh-tokoh masyarakat Atas capaian Polri sejauh ini Ya tentunya Ini juga berkat Daripada Seluruh upaya Secara kolaboratif Dengan seluruh elemen tadi Bapak Presiden Selalu memberikan arahan Dan Untuk Bagaimana Tetap setia Mengabdi Dan memayani masyarakat Tentu menjadi bagian Harapan kita semuanya Dan tentunya Kembali lagi Bangsa ini Menuju Untuk Indonesia Emas 2045 Dapat tercapai Sesuai dengan apa yang Dicita-citakan Begitu Pak Marsel Baik Kita tadi pesan dari Pak Truno Yudo Untuk masyarakat Di hari Bayangkara Ke 78 ini Dan Jangan lupa juga ya Pak Kalau mungkin masih sempat Di beberapa menit Kedepannya ini Datang Kekawasan Monas ya Pak Ini sudah disiapkan Tadi seperti disampaikan Adalah Pesta Rakyat Untuk menyemarakan Hari Bayangkara Ke 78 Kita sudah dengarkan Bersama Apa Penjabaran Makna Dari tema Di hari Bayangkara Ke 78 Ini Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Pak Berikjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko Selaku Karopen Mas Divisi Humas Mambes Polri Atas penjelasannya Sudah bergabung bersama kami Di live event ini Pemirsa Itulah tadi Rangkaian live event Hari Bayangkara Ke 78 Langsung dari kawasan Monas Jakarta Terima kasih Atas kebersamaan Anda Dan mewakili Kerabat kerja yang bertugas Saya Marcelina Tumundo Pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih Pak Truno Oke Salam Inilah produk Kebahagiaan Dalam negeri PT Binda Selanjutnya Inilah PJJ Rimau Pendaraan takpis operasional Motoreri jarak jauh Untuk pertempuran hutan Dan kota Selanjutnya APC Bulti Selanjutnya Belintang APC Barakuda Disusulajakan Water Vena Inilah Kendaraan penutup Pada depile Sore hari ini APC Pentop Dan APC Barakuda United Nations Depile Selesai Laporan Komandan Depile Metro TV Laporan Komandan Laporan Komandan